Hai Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam ngapun ten batri tanglet wonton kata-kata mati sak jroning orip orip sak jroning pati nikuingang tipun wastani tian karus bundi ngapun ye ye nah setunggal mali nopo tah ingkang tipun wastani insan kamil nikus sakit menuju datang ma'rifatullah nopo ingkang nomor ingkang kawas tanan wahad danil wujud matron Gus mati sak jroning urip urip sak jroning mati iku itu orang yang bagaimana mati sak jroning urip arti dingetan Pak bila mana panjinengan kali kulo iki isih merasa hidup makhluk itu ya Hai masih merasa hidup sebetulnya kita itu mati tapi tidak tahu kalau kita sebetulnya mah atau bahasa sederhana badang urip ono singarani dari badang badang urip kita harus bisa mati sak jroning urip harus bisa artinya patenono ke akuamu ya bila mana sudah bisa mematikan ke akuamu iku sing disebut sak jroning urip akan hidup hatimu disebut hati yang hidup siapa ini itulah pelaku-pelaku yang sudah bertahali dan bertajali ini Pak di dalam pendidikan tauhid itu subtansinya meknya tendok ada proses tiga paholi pahali 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 apa taholiku taholi ya golongan kita yang belum mengenal Allah dari sisi hakikat si aku aku wai si aku aku berarti dia belum melaksanakan mati sak jroning urip belum bisa mematikan keakuannya kalau saya duduk di taholi dalam kondisi si ngaji kita akoni yang si ngaji aku mukhlason hati lupa hati tak akoni segala bentuk mutiara yang keluar dalam hati ini songkok mukhlason lagi berarti saya ada di tahol taholi berarti saya belum bisa melaksanakan mati sak jroning urip terengsagat ya ini arti sing arti kula sing kafir ya ini ini arti kula belum muslim arti kula ini sih meniadakan Allah dalam tauhid ada istilah pelajaran proses keduanya tahali apa tahali bersihkanlah keakuan yang ada dalam dirimu atas makhluk baik makhluk saya maupun makhluk orang lain dikongan berseni keakuan dengan modal surat al-hadid ayat tiga kalau nggak salah al-hadid ya surat tiga huwal awalu wal akhiru wadzohiru dialah hidup zat yang berperan baik di awal maupun di ah baik di dalam maupun di lu di luar kalau sudah tahali membersihkan kotoran-kotoran hati bentuk keakuan atas diri makhluk yang segala-galanya barulah hati sok duduk di tajal apa tajali menetapkan keakuannya hidup yang berperan siapa hidup Allah subhanahu betala kalau sudah begitu maka panjeningan sudah dikatakan melaksanakan mati sak nyiruning urib yang kedua urib sak nyiruning pati urib sak nyiruning pati maksudnya dalam hati sampai gelora hidupnya hidupnya gelora hidupmu akan nyata tampak pada semua lini apakah keadaan apakah lewat sifat samanya lewat sifat basornya dan lain sebagainya urib sak nyiruning pati yang nyata dalam hidupmu eh dalam dirimu itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala itu kalimat-kalimat isaroh dari guru guru sampen kaligula zaman bien-bien ya seperti itu dikonggol idew pak ngotan itu lu es tuh buatan purun guru dudunan buatan purun wis pokoknya bien yang ini untuk zaman sing sak niki pun wis gak jaman nih pak jaman nih kudu transparan terang-terangan krono umat ikwiswayai ngenah gak boleh disingit-singit no wis yang pertama itu yang kedua tadi apa pak subikuloh pertanyaan yang kedua tadi inksanul kamil apakah si oposi inksanul kamil inksan menungso kamil kang sempurno apakah bisa mencapai wakdatul wujud wis dikatakan inksanul kamil secara sari menungso kang sempurno menungso kang sempurno iku beto akal lanaf nafsu buatan menyentuh roh buatan dalam syariat kalau kita dikatakan insanul kamil itu adalah yang dibahas adanya nafsu dengan akal itu manusia sebab selain manusia kalau malaikat cuma akal kalau hewan adalah nafsu siapa yang menang akali derajatnya lebih baik daripada malaikat siapa yang menang nafsuni lebih jelek daripada hewan tapi kalau dilihat dari kacamata hakikat yang disebut inksanul kamil adalah adanya jasad dan roh sempurna ini ada roh tidak ada jasad disebut apa ada jasad tidak ada nyawa disebut apa ya weh sama jawab diwi-dwi dari pertanyaan apakah insanul kamil itu bisa wahdatul wujud tak jawab bisa apabila menanggalkan 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 perkara selain Allah artinya Anda makrifat Allah itu tidak hanya Anda menanggalkan baik secara jasad maupun secara batin tidak hanya itu jasad isok sampai go tapi batin ninggal no jasad artinya gini pak kau menemui Allah itu tidak hanya jasadmu itu meninggalkan dunia seisinya enggak jasad mun jasad pun bisa gembul ambil dunya tapi rohmu itu hanya bisa bertemu Allah Allah apa sih wahdatul wujud itu penyatuan dari kewujudan artinya gini itu ada proses wah wahdaniyah menuju ke ahad ahadiyah menuju ke ahad maksud saya apa semua perkara perkara yang diwujudkan ning dunyo iki dadek no sitok menjadi wujud Allah tapi bukan dunyo iku wujud Allah ada satu utama bingung ini dengan bingung nanti kak bingung Allah menampakkan wujudnya pada hamba lewat wujud dunyo saisi saisi ini tapi dunyo saisi iku duduk wujud teo Allah ajak misu-misu seilu ya sekali lagi aku menampakkan diriku terhadap hamba menampakkan diriku itu Allah yang dahuh misalnya aku menampakkan diriku terhadap hambaku dengan cara aku dengan cara wujud perkara sing ono dunyo apa ini kuis termasuk bentuk wujud hamba tapi wujud perkara sing ono dunyo iku duduk wujudku gak ngelung itu ini gak bisa ngelung ini sampe dan ojo kok terkok sing wujud iku wujud ojo kok terkok sing wujud iku wujud terkon sing anggap gak wujud iku hakikat wujud wujud waduh si bingung oke ini wujudin dunya saya ini itu sebagai tanda wujudnya Allah Allah ini sampai ono kini sampai jengking gak wujud Allah ini pemahaman sampai manduk di sini sampai jendengan ini ngetek silit gak akan tahu wujudnya Allah apa tadi wujud tindunya saya sini gawin bukti wujud Allah apabila pemahaman sampean manduk di sini sampai kapanpun anda tidak akan pernah tahu wujudnya Allah tetapi kalau wujudnya Allah anda jadikan sebagai bukti atas tidak wujudnya selain Allah anda akan tahu hakikati wujudnya Allah bulat mana mulut gini ini pol gampang lagi kok ingat pol gampang ketika anda berinteraksi terhadap sikon apapun ya jasadmu berinteraksi dengan sikon apapun sikon apapun jangan anda merasa tahu merasa melihat anda anda makhluk yang berinteraksi dan lain sebagainya jangan justru tanamkanlah dalam hatimu lewat iman hidup dalam dirimu yang disebut aku Allah yang segala-galanya disitu itulah namanya tajali berarti menyatukan meleburkan semua wujud-wujud akeh jadi tunggal wujud yaitu wujud aku aku hidup kewampang ini pak mau soal wangel si an paling kewampang umpam tak ringkas ini duduk hatimu ini tajali wes wes iku ringkas penjabarannya hilangkan keakuamu itu hilangkan akhirnya muncul duduk keakuanmu hamba keakuanmu Allah jadi itu maksudnya waktadul wujud bukan waktadul wujud waktiku wujud Allah wujud mu tadi siji bau kak paham ya itu yang ditentang yang ditentang ada pemahaman wujud ku ya wujud Allah maksud ada wujud luruh tadi siji ini ini yang salah yang benar bagaimana la'i besorun wamu besorun wabasorun wujudmu yuk ga'ono wujud di Allah ya wisk ga'ono dalam konteks nama ataupun sifat yang disebut wah datul wujud itu disitu sebetulnya sama dengan manunggal ngkawul agus ikul pak duduk kawul roh iku isok manunggal dan dijinang Allah mba otan semuanya lebur aran aran itu sebab si ono aran iku si makhluk kabeh urib iku memang melayun dengan aran ya si makhluk kabeh kuih nah yang disebut roh yang disebut Allah caro syariat anda kalau sudah masuk pada ahad baru oh ikita oh ikita itu berikut jadi bisa insanul kamil iku masuk dalam waktadul wujud dengan catatan jasad ikimang berinteraksi apapun roh ikimang hanya fak buduh hanya menyembah ketemu aw yang dimaksud melihat Allah itu bukan roh tetok jengle jengle Allah enggak apa dikatakan makrifat Allah iku la'i besorun ilang sing nyawang aran ilang sing nyawang wamu besorun aran ilang yang disawang wabasorun aran ilang aran mata yang melih aran apa yuk itulah ahad itulah ma'rifatullah bingung mana ini ya tembak ilmu sistem ini sebetulnya untuk memudahkan jenengan jenengan mesti bingung anda tidak akan pernah bingung kalau betul-betul dikatakan Allah diahad sampai japan walah yoi kitah karbimu klasun biye ngeluh wanggo la'i salahu kamislihi sayun anda tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu yang lain bahasa anda tidak akan pernah bisa ngarani dengan sesuatu yang lain paling bahasa ini meneng pak oh yoi kita sebetulnya waktatul wujud di situ cuman mungkin ketika saat dulu itu murid gara-gara isaroh yang disampaikan guru akhirnya menemukan satu kesimpulan waktatul wujud itu wujud-wujud ningdunya iku dati si jami wujud di Allah disebut waktatul wujud mungkin seperti itu padahal ingat 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 ikis amin kunci dalam hati samin prinsip selama ruh belum dikatakan Allah di musyahadah belum aman terhadap bisikan bisikan apapun ul a'udhu bi rabbin nas malik in nas ilah in nas min syaril was waktatul konas pasti akan dibisikkan bisikan bisikan songkodini nafsu dalam dirimu nah nafsu itu bisikan untuk anda menjadi was-was utau mamang dan sebagainya siapa yang membisikkan golongani minal jin natiwan nas tekot jin dan manusia enggak sampai dikonter pak dalam muka syafah katakanlah disitu sampai sudah bertemu yang membisiki yuk yuk Allah yuk yuk Allah wustak terima segala amalia amaliamu hey nguk disi cah nguk disi pada waktu itu pada saat itu diri musik muncul sebagai hamba yang mendengar hak bukan iblis situ Bukan Belum ke ahad Ingat sejarah Seabdul Qadri Jelani Apa kata beliau Anta iblisun Anda adalah iblis Karena apa? Masih ada dua Yang mendengarkan Beliau sebagai Makhluk Seabdul Qadri Jelani Ada yang bersuara Berarti ada dua Berarti dereng-tereng musahada Dereng Nah nanti kalau Dalam dirinya sudah tidak ada Dirinya Sudah tidak ada yang membisiki Dari sisi apapun Keahatan letaknya disitu Kalau kita bicara ngomong wujud Pak Apa yang diterkol Golongan kita diam Tidak sama dikos Nek diam Wujud itu ya Yang bisa dirapa Ya Dan lain sebagainya Kalau bahasa Ahli syuhud Beto Justru Bukan ini yang disapakan wujud Sebetulnya Wujud itu Sak temennya wujud itu Sesuatu yang kekal Abadi Itu wujud Lah anda akan bisa sampai kewujud itu Manakala Wujud yang tidak kekal Itu sudah tidak ada pada dirimu Berarti Wujudnya Allah Iku kok jadikan bukti Tidak wujudnya Selain Allah Berarti yaitu Wahdadul Wujud Hati yang bisa sampai disitu Hati yang selalu berpegang teguh Tali Allah tadi Untuk sampai kemusyadah Hanya itu